kita langsung pencet saja aplikasinya sekarang kita tes teman-teman ya untuk di keyboardnya ya kita pencet toot mana saja nah nah ini suara dari keyboard yang ada di handphone ini teman-teman ya karena keyboard ini keyboard standar belum organ tunggal juga dan style nya masih style bawaan ini suara piano ini kita bisa memfavoritkan untuk suara piano grand piano teman-teman kalau piano bawaannya kan biasanya cuma standar nah ini yang bawaan kita kan sudah di off tadi itu sekarang menggunakan suara yang di handphone ini teman-teman ya halo teman-temanku semua di tutorial manjur oke ya kali ini saya akan mengajarkan teman-teman untuk bermain MIDI keyboard controller oke ya teman-teman ya untuk MIDI controller nya kita pakai keyboard yang standar teman-teman ya disini sebagai contoh saya memakai keyboard Casio teman-teman ya dan keyboard ini sangat standar dan bisa dijadikan untuk MIDI controller standar teman-teman oke teman-teman ya untuk caranya dan langkah-langkahnya seperti ini mari kita belajar sampai cepat bisa oke teman-teman ya untuk pertama-tama kita belajar MIDI control ini yang alat dibutuhkan adalah ada kabel ini adalah kabel seperti yang di printer itu ya teman-teman ya kabel USB ya yang seperti ini untuk ujungnya ini tipe B ya teman-teman ya ini tipe B kabel besar dan kita merupakan alat tambahan ini untuk ke jack handphone android nya teman-teman ya ini namanya OTG ya teman-teman ya sambungan data ya untuk mentransfer dan untuk mengoneksikan ke device ke komputer oke untuk selanjutnya kita merulukan juga dengan kabel ini ini kabel jack audio ya 3 titik 5mm teman-teman ya kecil ya seperti jack yang di handphone itu ya teman-teman ya dengan ketiga alat ini kita nanti bisa bermain MIDI controller sesuka kita ya teman-teman ya untuk bermain voice-voice atau bermain piano atau bermain suara yang real di aplikasi ORG aplikasi keyboard control sampling yang lain oke teman-teman untuk caranya langsung saja teman-teman ya dan teman-teman untuk yang belum berteman dengan saya silahkan berteman dulu agar nanti cara belajarnya cepat pintar tekan saja tekan tombol subscribe nya dan aktifkan notifikasi loncengnya dan jangan lupa teman-teman ya dibagikan teman-teman yang lagi belajar oke kita belajar seperti ini teman-teman ya untuk langkah pertama kita aktifkan dulu keyboard nya teman-teman ya tentunya ya oke ya sudah aktif ya dan kita colokkan kabel USB ini ke keyboard teman-teman yang ada di belakang sini teman-teman ya oke teman-teman ya seperti ini ya dengan caranya nanti seperti ini teman-teman cari untuk jack jack USB seperti ini ya teman-teman ya keyboard teman-teman ya di belakang keyboard nya teman-teman cari saja jack yang seperti ini ini device atau host atau media teman-teman ya nanti untuk jack ini kita colokkan disini teman-teman sebagai contoh seperti ini teman-teman ya mari kita colokkan dengan pelan-pelan teman-teman ya oke ya maaf saya cuma pakai satu tangan ya karena tidak pakai tripod teman-teman ya oke seperti ini kita ini kita masukkan ke sini ya teman-teman ya kita masukkan ke sini seperti ini ya seperti ini ya ya sudah masuk dan kita sambungkan ini teman-teman OTG ini ke penghubung yang yang ini teman-teman ya yang ini mari kita belajar untuk masangnya seperti ini kita sambungkan ini ya OTG ini ya oke ya yang jack itu barusan ini OTG nya ini jack nya yang ke USB dan yang ini nanti kita tancapkan ke handphone kita teman-teman yang ini ya yang seperti jack charger di handphone ini ini saya pakai type C karena handphone saya yang untuk MIDI controller nya pakai handphone type C ya teman-teman ya teman-teman bisa pakai type A atau type C tergantung di handphone nya teman-teman ya untuk lubang colokan seperti ininya ya ini ya ini sama saja dan jack yang ini kita masukkan ke lubang handphone yang untuk itu headset itu teman-teman teman-teman ya yang ininya ya dan yang koneksi ke keyboard caranya seperti ini teman-teman kita cari ya teman-teman ya apabila di keyboard teman-teman ada jack ini teman-teman ya audio input ya teman-teman ya seperti ini seperti ini teman-teman ya maaf ya ini ini audio input atau out in teman-teman ya colokkan saja jack ini ke sini teman-teman seperti ini ya ini ya masukkan ke sini ya teman-teman ya ya ini sudah masuk ini nanti yang ke HP ya teman-teman ya yang ke handphone dan sekarang kita colokkan kabel USB midinya ke handphone kita teman-teman tercerah mau pakai handphone apa itu sesuka teman-teman ya yang penting caranya seperti ini ya teman-teman ya oke ini harus telaten ya teman-teman ya tonton sampai habis nanti agar bisa pinter untuk mengoneksikan untuk handphonenya oke ya saya buka dulu handphone yang satu ini saya pakai handphone LG ya teman-teman ya untuk dengan koneksi datanya dengan type C ya teman-teman ya dan kita colokkan ini teman-teman ya ini ke lubang charger yang ini teman-teman ya yang ini nah yang ini nanti yang ini yang ini untuk jack headphone nya oke ya saya colokkan dulu ya teman-teman ya oke teman-teman ya kita lanjut ya saya sudah mencolokkan jack yang tadi ini ke headphone atau ke suara dari handphone ya teman-teman ya masuk ke keyboard sini yang out in itu atau audio in ini kecil ya di lubang kecil juga untuk tangcapnya yang depan dan ini UTG nya untuk kita colokkan ke seperti lubang charger di hp teman-teman ya dan caranya seperti ini teman-teman kita atur dulu di handphone nya dan sebelum lanjut harus pahami dulu teman-teman ya kita pakai aplikasi ORG seperti ini ya teman-teman ya ini aplikasi ORG ini bisa didapat di playstore ya teman-teman ya di di online ya download saja atau teman-teman kalau mau untuk koneksi aplikasi seperti ini harus dengan VIP teman-teman ya ini ya ini ini teman-teman VIP ya kalau tidak VIP nanti belum bisa dikonekan dan tenang saja teman-teman kalau tidak pakai aplikasi seperti ini juga bisa teman-teman ya teman-teman langsung saja download yang namanya piano perfect atau perfect piano seperti ini teman-teman ya seperti ini ya nah teman-teman bisa gunakan ini aplikasi piano perfect ini untuk bermain piano yang real ya teman-teman ya kalau sudah dicolokkan ini gampang teman-teman ya kita langsung pencet saja ya teman-teman ya untuk pianonya seperti ini nah tunggu sebentar lalu sambil kita menekan tombol function tombol fungsi di keyboard teman-teman ada tombol function seperti ini keyboard Yamaha standar atau keyboard Casio standar yang penting keyboard function ini kita tekan ini untuk fungsi-fungsi ya teman-teman ya kita sambil kontrol di layar teman-teman ya oke ya kita tekan tombol functionnya kita kontrol di layarnya ya teman-teman ya disini ya kita cari yang namanya lokal teman-teman sambil di pencet-pencet dipilih terus pilih terus picit terus sampai nemu tulisan lokal terus terus ini Yamaha sama teman-teman ini seperti ini teman-teman ya untuk Yamaha yang standar ya teman-teman ya lokal nah ini teman-teman lokal ini kan posisinya kalau normalnya di on kita off-kan saja lokalnya teman-teman ya agar nanti yang dari handphone bisa bunyi ke ampli yang di keyboard ini sekalian teman-teman ya dengan cara untuk meng-off-kan nanti kita tekan tombol plus atau min ini ya ini plus ini untuk on min ini untuk off jadi kita tekan lagi di fungsinya ini kan udah terpilih seperti ini kita pilih yang lokal nah kita langsung saja ini teman-teman tombol minus ini nah ini kan off berarti keyboardnya ini gak bunyi teman-teman ya untuk tombol keyboardnya gak bunyi ya nah ini tombolnya gak bunyi dan kita tidak usah menekan apa-apa tombol yang disini kalau sudah seperti ini teman-teman ya kita cukup aktifkan volume ini teman-teman ya besarkan seperti ini dikira-kira teman-teman ya dan kita langsung konekkan untuk aplikasi piano yang di keyboard teman-teman ya seperti ini ya teman-teman ya kita pencet di aplikasinya kan muncul seperti ini kan ini ada apa peringatan untuk aktifasikan seperti ini teman-teman ini kan ada MIDI keyboard kita terkonekkan dengan ini nah berarti ini Casio USB MIDI atau sebagai contohnya seperti ini teman-teman ya ini kita koneksi ke MIDI ini sudah aktif ya teman-teman ya karena sudah dikonekkan dengan kabel-kabel yang seperti ini kita langsung pencet saja aplikasinya sekarang kita tes teman-teman ya untuk di keyboardnya ya kita pencet tut mana saja nah nah ini suara dari keyboard yang ada di handphone ini teman-teman ya karena keyboard ini keyboard standar belum organ tunggal juga dan style-nya masih style bawaan ini suara piano ini kita bisa memfavoritkan untuk suara piano grand piano teman-teman kalau piano bawaannya kan biasanya cuma standar ini yang bawaan kita kan sudah di off tadi itu sekarang menggunakan suara yang di handphone ini teman-teman ya kita besarkan dulu volume yang di handphone ya teman-teman ya untuk dikira-kira saja ya dan kita buktikan suara pianonya teman-teman bisa seperti layaknya grand piano ya nah nah ini kalau keyboardnya touch response bisa menyelesaikan teman-teman ya nah ini kita pilih saja voice yang mau kita gunakan disini ya teman-teman ya nah ini ada akustik piano ada voice-voice organ kita pencet organ seperti apa teman-teman ya seperti ini teman-teman ya kita mau pilih suara apa sejak ada teman-teman kalau teman-teman sudah nanti diisi seperti ini download di aplikasinya teman-teman ya kita string teman-teman seperti ini ya kalau selain aplikasi ini teman-teman nanti bisa pakai aplikasi lain untuk aplikasinya teman-teman ya namanya ORG teman-teman ya pakai ORG ya coba kita sekarang pakai ORG teman-teman ya kita sekarang pakai ORG tapi ORG nya yang sudah VIP ya teman-teman ya kalau belum VIP belum bisa untuk connect kalau yang aplikasi yang satu ini tapi kalau yang tadi ini boleh ini sudah bebas karena ini aplikasi ORG seperti ini ini pakai ORG 2021 saya tapi update terus ini stylenya teman-teman ya kita seandainya teman-teman sudah di VIP seperti ini teman-teman nanti bisa main seperti ini teman-teman ya kita connectkan dulu untuk MIDI nya ini disini untuk MIDI ini kita tekan kita hubungkan disini kita checklist oke ini kalau pakai aplikasi ini teman-teman ya ini tampilannya akan seperti ini teman-teman ini sudah connect ya coba sebuahnya seperti apa teman-teman ya wah keren teman-teman ya dan ini bisa kita ganti untuk style-stylenya teman-teman ya seperti ini nanti ya dengan syarat teman-teman ngisi style dulu ya seperti ini teman-teman ya ini saya pakai lagu seperti ini teman-teman ya ini di style-stylenya seperti ini ya ini ya nah kita nanti bisa dangdutan teman-teman ya caranya mudah teman-teman ya caranya seperti ini untuk code scan nanti teman-teman bisa main dangdutan dengan menekan disini saja seperti layaknya keyboard style teman-teman ya seperti ini teman-teman ya kita kecilkan teman-teman ya keyboard apa saja bisa teman-teman ya untuk seperti ini ya dengan syarat aplikasinya itu sudah dikonekkan dengan ORG ini teman-teman ya pakai aplikasi seperti ini ya dan kita mainnya disini ya teman-teman ya karena ini keyboardnya belum diuprek ya masih standar ya nah disini voice-nya sudah fungsi teman-teman ya nah nah ini teman-teman bisa melakukan seperti ini di handphone teman-teman ya oke teman-teman ya ini caranya mudah dari aplikasi piano sampai aplikasi ORG ya teman-teman ya untuk info lebih lanjut silakan teman-teman komen saja di video saya ini untuk pertanyaan untuk cara VIP ORG nya ini atau aplikasinya ini didapat dari mana dan style-stylenya untuk mengisinya bagaimana tenang saja teman-teman selama di tutorial manjur itu tidak ada yang rahasia dan perlu ditanyakan juga teman-teman ya kalau teman-teman butuh untuk belajar keyboard yang lebih lanjut silahkan kunjungi video-video saya yang sebelumnya oke teman-teman jangan lupa like subscribe dan komen ya teman-teman ya komen saja gak apa teman-teman untuk cara mengoneksikan ini lebih lanjutnya komentar kepada saya langsung saja komen di bawah link video ini ya teman-teman ya sebagai contoh mau tanya Kak saya mau tanya aplikasi ORG nya didapat dari mana atau di aplikasi apa itu Kak ini ORG nanti saya jawab satu persatu ya teman-teman ya yang penting teman-teman bisa pinter untuk belajarnya dan teman-teman bisa melukakannya di rumah seperti ini dengan handphone dan keyboard teman-teman ini aman teman-teman ya asal keyboard teman-teman masih normal dan tidak ada kendala untuk kabel-kabel yang konsleting oke teman-teman kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan dan semoga teman-teman paham untuk cara koneksi dari awal sampai akhir seperti ini saya akhiri semoga teman-teman cepat pinter selamat mencoba dan selamat belajar di tutorial manjur untuk belajar seperti ini dan jangan lupa like, komen, dan share untuk teman-teman yang membutuhkan dan saya akhiri sampai disini cukup sampai disini dulu teman-teman ketemu di video selanjutnya di tutorial manjur semoga semakin manjur selamat menikmati selamat menikmati